jadi bagi yang gak tau nih gua jelasin dulu ngerti sama gua ini dia kerjanya udah di BUMN waww terus dia juga punya usaha usaha laundry terus usahanya apalagi? minuman ya minuman kok coklat sih lo? banyak ya omongnya comment and subscribe hiiii hi guys gengs apa dong nama panggilan subscribers lo ini apa nih? gengs? guys? guys? ya suka-suka ya oke guys rata lebih adapt oke guys jangan lupa like like, comment, and subscribe kali ini kita mau bahas man-manai eh kenalin dulu dong gue siapa gimana sih? oh iya 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 nih ada nih temen gue main bahas-bahas aja nih siapa-siapa? ini temen gue Citra Kirana dan gue Rayambayang hahaha hahaha haiinho ciki? oh iya panggilan sih Gokr gatha chiki mau ngebahas wanita karir, timur rumah tangga, sama wanita yang punya usaha jadi kayaknya lu ini semuanya ada di lu semua nih oh ya? bisa share gak nih kira-kira sulit gak bisa nanganin sampe kerja, rumah tangga, terus juga usaha juga sulit gak? sulit banget kalo gak ikhlas ya ikhlas, ikhlasnya karena? ikhlas itu udah paling pertama ya ikhlas, ikhlas karena kayak setengah jalanin semua itu kan pasti ya lilahi ta'ala semua itu udah dijalani Allah gitu, terus kalo kita udah punya mau ya harus di jalanin berarti udah di planning lah ya? iya doang kalo disuruh pilih salah satu dari ketiga mau pilih yang mana? nah itu tuh yang paling kalo ada yang nanya gitu gue paling paling gak bisa milih, gue pengen semuanya sih dasar maru kuat ya gue pengen semuanya tapi sebenernya kan kalo misalnya perempuan itu prioritasnya ya tau sendiri lah ya, keluarga itu udah paling nomor satu tapi kan ya lo gak salah juga wanita karir, menurut gue wanita karir ibu rumah tangga itu sama-sama capek, sama-sama lilahi ta'ala, sama-sama semua ada hasilnya gitu, apa yang lo kerjain gitu jangan dipikir ibu rumah tangga juga kerjaannya cuma ngeci piring di rumah, gendong anak, ya banyak lah apalagi ibu ibu kan harus bisa manage uang lah segala macem kerja, ibu rumah tangga, itu sama sih mulut gue dan kita gak bisa kayak lo kerja, oh lo kerja ya, wah hebat ya gitu ya, menurut gue ibu rumah tangga juga hebat ya gue sih salut sama lo, jadi bisa nanganin tiga-tiganya tapi semuanya lancar ya? iya, alhamdulillah sih ini udah minuman dulu ikan, bentar ini gue pesen orange juice tempe nya keliatan banget ya, tempe ya iya, gak wawah tau orang Indonesia makannya tempe ya oke kalo mau tau kita dimana, kita ada disini guys apanya? gak ada namanya ya gak ada juga ini ya pokoknya kita ada di sebelah kantor kantor kita bernaung mencari nafkah nah, jadi kalo gue ditanya pilih mana itu ya tadi gak ada jawabannya karena gue pengen semua dan sebenernya hakikat perempuan itu ibu rumah tangga tapi ya gak salah juga kalo pilih berkarir so buat perempuan-perempuan di luar sana karena yang bekerja juga ibu rumah tangga juga nah itu harus keep strong karena apa, karena beda ya kalo laki-laki itu kan pikirannya misalnya dia kerja dia di kantor gitu ya walaupun sampe rumah tetep bantuin istrinya gitu tapi kalo istri tuh sampe rumah itu gue aja ya asik sebelum berangkat kerja itu gue harus masak masak dulu, karena kan harus bawa bekel maksudnya apalagi di masa covid ini kan kayak harus jajan dikurang-kurangin gitu ini kita lagi jajan ya padahal ya iya, gapapa lah terus kayak gak sering tapi kan terus harus ngurusin anak dulu sebelum berangkat kerja mandiin gitu kan itu kan itu tugas utama soalnya iya, jadi kayak lo ke kantor terus dirumah juga lo harus tetep ya semua yang tugas-tugas walaupun, walaupun gue yakin sih gak sedikit ibu-ibu yang pekerja itu dirumah pasti punya sisa rumah tangga kebetulan gue gak punya waaah bukan gue gak mau, gue mau tapi hehehe kebetulan gue gak punya jadi gue ngerjain semuanya sendiri mulai dari nyuci baju, nyetrika itu bener-bener gue sendiri nyetrika gue seminggu sekali tuh yang sampe numpuk banget itu gue serika semuanya jadi sebelum kayak orang-orang liatnya Juni main mulu ya gitu main, jalan-jalan itu tuh kalo kalian tau sebelum gue main itu gue selesain dulu semua kerjaan-kerjaan gue yes gue sih setuju itu setuju sih sebelum berangkat kerja itu makanan, makanan yang lo mau bawa harus siap gue harus pergi dulu ke tukang sayur deket rumah gue terus pulang kerja jangan sedih cucian yang numpuk-numpuk itu itu gue cuci dulu terus kalo emang bisa masak dulu sempet itu gue masak dulu itu biar gue makan malem rame-rame kayak gitu capek apa enggak? iya pasti capek tapi ya itu yang tadi gue bilang kalo emang kita ikhlas, sila kita ala itu semua pasti ada ada pahalanya gitu iya jadi bagi yang gak tau nih gue jelasin dulu ingat gue ini ya kerjanya udah di BUMN waww terus tadi ya juga punya usaha 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 laundry terus usahanya apalagi? minuman ya minuman kok sogoy sih lo? banyak banget sogoy terus oh jadi laundryan tuh semua lo yang nyici semua ya? taruh yang terkena kayak gue punya laundry aja tapi gue masih nyici baju sendiri iya iya jadi kan kata orang tua dulu nih, cewe mah kalo sekolah tuh ga usah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur iyaa nah menurut pendapat lu kaya gimana sih kaya gitu hmmm ujung-ujungnya ke dapur ah cewe yang tadi gua kasih tau kalo cewe itu ga ujungnya di dapur nih kaya temen gua hmmm ujungnya di hmmm ujungnya? ga ada ujung gua kayaknya eh bukannya kekurangan ga ya? ga kekurangan ya? ya engga dong, berlebih gua tuh sebenernya cuman ga pamer aja berlebih lah gua ini, kayak gini-gini tuh berlebih ya padahal kodat seorang wanita itu ya mengurus rumah, mengurus anak, istri, tapi bukan hanya itu poin plusnya adalah Shiki ini Shiki abal-abal si Shiki ini punya usaha jadi usaha ini juga bukannya semata-mata buat dirinya semata tapi bisa buat ngebantu keluarga, ga hanya keluarga kecilnya aja tapi keluarga besar, keluarga dari dia, keluarga dari suaminya, kayak gitu ya mbak hmmm bisa jadi ya seperti itu dan juga bisa buat investasi lah ya buat nanti anak-anaknya, cucunya, seperti itu dan kayak kalo buat perempuan di luar sana yang ibu rumah tangga aja gitu ya ya kalian ga usah berkecil hati gitu ah lu mah ibu rumah tangga doang, kerjaan lu apa sih di rumah, cuman nungguin suami pulang doang padahal ya banyak banget ibu rumah tangga tuh yang punya usaha online shop mereka tuh menurut gua udah hebat banget, apalagi yang punya anak kecil kayak seumuran gua gini kan temen-temennya, anaknya masih pada kecil semua gitu ya tapi yang gua liat kebanyakan pada bisnis online shop nah itu tuh menurut gua udah hebat banget, karena dia bisa kerja online shop tuh kan kerja di rumah gue aja yang WFH waktu itu, itu tuh ga sanggup, karena harus ngurus anak juga gitu, di rumah ada anak juga coba bayangin yang online shop itu, udah di rumah, terus ada anaknya juga yang setiap hari itu pasti nempel sama ibunya nah itu tuh udah kayak hebat banget juga sih iya bener karena kalo di kantor, kerja di kantor kayak gue gini kan ga ada yang gangguin, anaknya kan di rumah gitu kalo yang online shop gitu kan, anak di rumah, apalagi yang kayak buka warung gitu kan itu udah yang harus bisa, pokoknya kalo wanita itu kuat banget gitu menurut gua kalo ga ada perempuan itu, ibu itu tuh emang udah bener surga di telapak kaki ibu tuh ya itu jadi sebenernya bukan pilihkan juga kalo kalian mau jadi ibu rumah tangga, atau mau jadi pengusaha ga ada yang salah iya ga ada yang salah sama asalkan semua perbuatan masih dalam normanya terus juga ikhlas ridho lillahi ta'ala pasti semua akan ikutin ya iya iya dong nah itu makanya walaupun kita tuh kerja terus berangkat pagi pulang pagi bahkan malem tetep aja sih yang kita kejar itu sebenernya akhirat ya ga sih gitu betul, akhir akhirat kalo kita kejar dunia itu ga akan ada ujungnya, pasti kita ngos-ngosan, capek kalo ngejar akhirat itu kita pasti tenang gitu walaupun jadi walaupun apapun kegiatan kita di luar, kok jadi kayak dakwah ya gue ya gapapa nanti kan bisa diikat ya, dipotong deh sama lagi ya udah kayak gitu hmm bener terus juga pandangan dari seorang cowok nih kadang ada seorang suami tuh yang ngekang istrinya lu tuh ga usah kerja, udah di gua aja yang kerja lu di rumah aja ngurusin gua, ngurusin anak-anak gua lu ya? lu ya? ngurusin rumah, ga sih ada juga yang, nah apa sih ga kerja di rumah aja kerja ga apa? kerja hahaha ya itu kembali lagi ke apa ya memang istri ini memang harus ngurus sama suaminya suami tapi setidaknya istri itu masih perhatian ke suami gini loh, kalo baiknya seperti ini loh kita kan kita hidup jalan berdua bukannya sendiri, bukannya lu aja si suami atau lu aja istri doang sedua-duanya, gimana untuk yang terbaiknya seperti apa jadi kayak menurut gua tuh kan namanya orang menikah yang dari awal itu kan udah lu udah pasti udah punya, lu namanya juga komitmen ya lu harus komit, komit apa yang bakal lu lakuin setelah nikah gitu misalnya, nanti setelah nikah istrinya mau kerja nanti setelah nikah aku mau kerja ya, masih mau kerja misalnya gitu terus ternyata pada saat setelah menikah suaminya ngelarang gitu menurut gua tuh, itu tipe suami yang ga bisa megang omongannya maksud gua kalo emang lu ngelarang istri lu buat cari uang di luar ya gapapa gitu tapi maksudnya harus ada pandangan yang jangan bilang kamu ngapain sih kerja gitu ya lu harus nanti kalo kamu kerja kamu kayak gini 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 nanti kalo kamu dirumah kamu gini 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 jadi pasti tau lah istrinya kalo bekerja dan dirumah itu adalah sama harus kok praktik sih menurut gua suami juga ya emang emang sih kok berarti itu kan seorang istri tuh harus nurut sama suaminya suami itu pengganti dari kedua orang tuanya tapi kalo misalnya keinginan kita gitu terus aduh padahal gua pengen kerja tapi kok dilarang-larang sama suami yang kasih perhatian dikit-dikit ya gimana baiknya seperti ini lo aku kerja juga ga capek aku juga ngurusin keluarga terus juga usaha juga aku urusin aku ngerasa nyaman kok gitu contohnya seperti itu kalo gua pribadi istri gua gua ga tekang terserah lu mau jalanin yang penting tugas lu, kondrat lu gitu seorang istri itu seperti apa itu harus udah tau intinya adalah gua bukan perempuan yang hebat gitu ya menurut gua semua perempuan hebat gitu menurut gua semua perempuan itu udah udah paling kuat udah paling strong banget ya kayak perempuan itu kan kalo ngerasain sakit aja dia nangis sendiri jadi ga ada perempuan yang bekerja adalah perempuan yang hebat perempuan yang dirumah itu adalah perempuan yang ga hebat seperti yang gua bilang tadi semuanya adalah sama, semua sama-sama hebat jadi ga ada lagi tuh misalnya kan suka dijulitin tuh suka yang kayak ah lu mah dirumah aja ah ibu rumah tangga ngapain sih biasa tetangga mulutnya udah mereka ya netizen ya itu mungkin dia mainnya kurang jauh gitu aja udah ya oke jadi kalian pahamin lagi terus juga kalian bisa pikir-pikir lagi lebih enaknya lebih nyamannya seperti apa jadilah diri kalian ya tuh gimana bisa inggrisnya tuh be yourself be yourself jadilah diri sendiri jadilah diri sendiri dan ga usah lah ngeliat-ngeliat kayak udah rumput tetangga lebih hijau ya gitu nah itu udah pasti rumput tetangga itu harus hidup iyaa setidaknya kita bisa hijauin rumput kita sendiri nih oh gila kuat of the day ya ya Terima kasih telah menonton